Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers teman-teman ya Oke jadi di video kali ini teman-teman aku mau ngebahas Bukan ngebahasi lebih tepatnya aku mau nge-reaction videonya bang Raffi ya Teman-teman ya jadi buat teman-teman nih para wibu pasti udah tau ya Jadi disini aku mau nge-reaction keseruan di event Keju Jepangan kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu Teman-teman lebih tepatnya di awal bulan Juni ya Jadi di awal bulan Juni aku dapat Ini dapat kabar ya bukan dapat kabar sih istilahnya ada perlombaan Jadi disitu aku mau ikut cuman ya slotnya penuh teman-teman sedih banget kan Aduh sedih banget aku ya tapi nggak apa-apa lah Nah disini Raffiul nge-upload videonya teman-teman nge-vlog ya Gimana sih keseruan disini sebenarnya aku mau buka-bukaan sedikit teman-teman Jadi disini ada seorang selebgram yang udah kalian kenal Mungkin nggak asing juga ya buat dunia perskosplayan teman-teman Yaitu punipun datang ke Palembang teman-teman Waktu awal bulan Juni kalau nggak salah di tanggal 4 ya Jadi di tanggal 4 ini teman-teman di 4 Juni 2023 itu ada punipun ke Palembang ya Buat apa ya buat jadi juri ya Jadi juri Cost perform ya Cost perform itu tuh kayak kita bikin drama gitu teman-teman Nanti aku jelasin ya di akhir video aja teman-teman oke Kita lanjut eh lanjut lagi kita bakal reaction videonya Bang Raffiul ya oke Semoga Bang review nonton Bang review nonton nih auto kaget dah Gue nge-reaction gitu ya Izin dulu ya Bang Raffiul ya izin dulu bang Aku mau review lagi aku mau Nge-reaction videomu ya oke kita mulai guys Banyak sekali arwah arwah disini teman-teman Oke teman-teman disini Aku aja jelasin sedikit teman-teman jadi Disini nih ya nah ini nih Ini AI itu tuh udah mulai banyak yang cosplay teman-teman ya Jadi disini tuh Dunia cosplay tuh udah banyak banget teman-teman ya Jadi Untuk Karena beberapa minggu yang lalu Itu ada Oshinoko teman-teman yang lagi viral banget ya Dibahas-bahas Oshinoko Nah jadi akhirnya Ya yang bikin kostum Cosplayan itu bikinlah si Ini ya kostumnya Oshinoko ya Itu salah satunya AI ya Nah jadi disini teman-teman banyak banget yang cosplay AI teman-teman ya Gak satu dua tiga tapi Bukan satu orang aja tapi banyak ya teman-teman Ada tiga ada empat orang deh yang pake kostum Oshinoko teman-teman ya Jadi karena banyak banget anime Oshinoko ini lagi naik-naiknya banget ya teman-teman Karena cerita alur ceritanya tuh panjang banget Kalau kalian mau liat spoilernya silahkan liat-liat aja di Youtube udah banyak kok spoiler-spoiler Oshinoko ya Alur ceritanya dan sebagainya gitu Oke kita lanjut ya teman-teman Oke jadi AI ini teman-teman sama alur ceritanya sama kayak ini ya teman-teman alur ceritanya sama kayak anime apa ya yang orange-orange aku gak tau anime apa tapi itu jejeran aja animenya alur ceritanya sama kayak geto teman-teman ya Jadi si karakter utamanya udah dibunuh ya Kalau yang ini dibunuh teman-teman Kalau AI itu ceritanya dibunuh Kalau yang Yang satunya itu mati gara-gara penyakit teman-teman ya jadi beda ya Oke nah ini Aku postnya pas banget ya ada punipun disini teman-teman Punipun dateng ke Palembang Jadi kayak mate gitu ya Kayak mate tapi gak tau cosplay apa ya teman-teman Tapi ya wills oke lah ya kita lanjut ya teman-teman Rami jubel banget ya ini event per cosplay-an yang sangat-sangat epic banget Nah ini jadi juri ya Ini jadi juri Ini yang gundam-gundam Kalau kalian mau lihat di Palembang itu ya Itu ada Oke Wiknya Hoshinoko teman-teman ya dari Eh bukan ya ini wiknya Hoshinoko atau si Aqua Aqua Hoshino ya Aqua Hoshino teman-teman Kalau kalian pernah Ya buat para cosplayer udah pasti tau ya wiknya Hoshinoko nih kayak gini ya Eh ya Hoshino ya Aqua Hoshino ya Oke kita mulai lagi teman-teman Kayaknya mereka gak menemukan diriku ya berarti disini ya Oh di sini disini Ranya nggak cosplay ya biasa dia nge-cosplay teman-teman biasanya dia nge-cosplay cuman kayaknya enggak daftar cosplay deh kita lanjut ya Masih sumpah hari ini men Udah ptc ya kan Terus ada gara-gara ada event Gara-gara ini event utamanya men Ini hari-hari tanggal 4 Bener-bener rame Iya emang bener teman-teman ya di di tanggal 4 Jadi Di tanggal 4 itu itulah puncaknya teman-teman Kalau di hari setelah Sabtunya Itu kan 2 hari teman-teman ya jatuhnya di 2 hari Sabtu tanggal 3 sama tanggal 4 Nah tanggal 4 ini adalah cosperformnya Atau Untuk menampilkan para cosplayer-cosplayer teman-teman Kalau di tanggal 3 itu Ini teman-teman Kalau di tanggal 3 itu kalau nggak salah Lomba Tekken Ya Lomba Tekken gitu Lomba Tekken itu apa bang Lomba Tekken ya Kalau kalian lihat Tekken duelnya bang Ya itu ya di channel sebelah ya Kalau kalian mau nonton Tekken 6 gitu ya Battle-battle-an Nah itu Itu bagus banget Tekken ya Kalau kalian mau cari Cari aja gamenya Di Google ada tuh banyak Oke Kita lanjut ya Iya guys Ini Pihak PTC itu Ngebuka Di belakang itu teman-teman Jadi Pihak PTC itu ngebuka Itu Dulu tuh nggak boleh teman-teman Masuk ke situ tuh nggak boleh Tapi Karena ini eventnya besar Jadi dibuka tuh Biar Ya manusianya tuh Bisa keluar Mantap Oke Oke Sampai-sampai 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 Ini Ini Breaknya udah kewalahan banget Sini Nggak menang ya Yang ikut lomba Oke Nah oke 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 bener kata Bang Raffi ya Jadi Sekarang itu Lagi trend-trendnya Genshin impact Genshin impact Teman-teman ya Jadi Aku nggak tahu Genshin impact ini Apa maksudnya Tapi banyak banget Teman-teman yang cosplay Jadi Jadi Siapa ya Aku lupa deh Banyak Karakter-karakter Di itu tuh Banyak banget Karena apa Wangi-wangi Teman-teman Apalagi Gamenya itu Nggak selesai-selesai Banyak konton new Konton newnya ya Istilahnya Story modenya Udah segini Ditambah lagi Ditambah lagi Update-nya Makin gila ya Story-nya tuh Langsung Tadinya cuma 20GB Jadi 100GB Gitu Mantap Lanjutkan Project-nya ya Tapi padahal itu ya Kenapa orang Main Genshin Itu karena Mereka tuh Serunya itu Di petualangannya Teman-teman Jadi Di Ya petualangannya Pertama Terus yang kedua Itu Ada yang namanya Mencari-cari Ya gaca-gaca Teman-teman Gaca Dan sebagainya Itu I know lah Kalau kalian Pemain Genshin Udah pada Tau semuanya Oke kita next dulu ya Abang 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 Halu Di Event pun Abang Tolong Dikondisikan Bang Jangan Jangan Halu Abang Aku juga Dateng Di Event Jepang Banyak Yang Naksir Bang Ya Karena Jadi Jadi Gorgura Banyak Sekali Arwah Arwah Disini Teman-teman Jumpa Ini yang Di awal Tadi Nah Ini Teman-teman Kalian Lihat Ada Aqua Aqua Sino Kalian Lihat Disini Teman-teman Nih Di Belakang Kaka Ini Jadi Ada Aqua Sino Mantap Arwah Arwah Genta Yang Bener Sih Bener Tujuh High Horror Di Event Nomor Tiga Bikin Tercekan Gila 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 Halo 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 Siapa Kaka Kaka Hari ini Mas beli apa Kak 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 Bang Bagi itu Akhirnya Bagi kakak Jadi Apa Ya Adalah Mas beli apa Nama siapa Mas beli apa Kali ini Tuh Aku Sava Cosplay Eh Anda ya Tidak boleh begitu Saya Saya Sava Lagi Cosplay Asano Nino Astaga Bang Tolong Ikut saya Tolong 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 Dahlah Tolong Tolong Ini guys nge-like nge-like nah ini guys ini yang teman-teman ya buat teman-teman ya nih kakak ini teman-teman dia bikin ini dia bikin sendirian guys ya bikin tuh kreatif ya teman-teman ya cosplay yang udah kakak ini nih selalu ya di event di Jepang itu mantap banget ya mantap banget lah pokoknya waduh wah parah sih parah banget aduh parah banget nih oke kita lanjut ya bawa anak aduh bang aduh teman-teman ini kreatif sih abangnya ada yang kostum gorgura guys di belakang tapi gorguraknya gak mirip gitu ya teman-teman ya karena gorguraku beda banget beda jauh sih kostumnya aku gak tau ya kalau aku beli kostum itu teman-teman aku harus lihat dulu kualitasnya gitu ya kalau kayak gini kan kayak menurutin kualitas aja gitu ini aku pernah juga waktu itu ketemu Kak Tata ini ya ini ini Kak Tata teman-teman dia ini cosplayer juga dan selebgram juga waktu itu ya kalau gak salah ya selebgram juga ada di ini teman-teman apa ya ada di IG-nya nanti ya banyak lah promosinya kalian bisa follow IG-nya mantap mantap sih memang bener-bener ya punipun tuh kalau udah dateng kepala hebat tuh bam meledak meledak gak tuh ya aduh bagus astaga gue mimpi apa sebalem cosplay jadi kucing versia astaga aduh kata-kata kucing mancung mancung kucing mancung kucing bersia itu kucing ajak barantem kucing nyam nyam kucing marah tadi kucing marah sudah berantem kalau kucing sedih gimana nyam Hai ya udah oke ya kalau kalian follow langsung aja gimana aku nggak ngerti sih nah itu buat teman-teman ya kalau mau follow ya IG nya itu udah ada tuh tuh langsung follow ya yang-yang-yang-yang di bawah jangan di follow ya jadi bawah dia yang di bawah umur jangan di follow ya karena berbahaya guys Oke lanjut yang pasti udah udah sempurna terus kayak iya semoga doain ya guys santabuan ini cetang biru hai oke amin amin orang-orang alamin pagi dan biru aku takdir ya he 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 nah disini aku enggak ikutan teman-teman disini aku enggak ikutan ini kayaknya mungkin udah sore ya ya teman-teman aku udah pulang di event ini teman-teman kalau kalian lihat ya di sini udah ngantri banyak banget buat ngefoto bareng sama Kak Tata eh nggak buka catatasi maksudnya ya penipun mantap ya oke kita lanjut dulu temen-temen nah ini udah sesi-sesi foto ya temen-temen ya Hai sesi-sesi foto enggak tuh nah punipun ini temen-temen eh ada paket-paketnya ya temen-temen ada paket-paketnya kayak istilahnya kalau kita foto sama dia berdua gitu ya itu ada paket-paketnya temen-temen jadi nggak bisa sembarangan kayaknya ya ada paket-paketnya gitu ya kalau misalnya berfoto bareng tuh ya kayak mereka tadi ya berdua gitu Nah itu ada paket-paketnya gitu kayak ya kalau bisa ya foto berdua itu 50.000 atau ya aku enggak tahu ya bener atau enggak tapi ya enggak tahu coba aja komen yang di bawah ya kalau misalnya kalian nonton Oke yang yang tahu yang lebih tahu ya silahkan komen ya teman-teman Oke yang aku tahu tuh yang kayak gitu teman-teman saya waktu itu ada brosur terus eh apa ya ada brosur gitu nah brosurnya itu tentang ya merchandise nya si punipun gitu jadi ya harga-harganya disitu semua enggak tahu bener atau enggak ya silahkan komen ya teman-teman teman-teman kalau misalnya gua salah ya mohon maaf Oke teman-teman kita lanjut ya Nah ini udah sore teman-teman gue lihat Cui olah liat Cui tapi luannya ya bener ya ya iya bisa dibilang nih pada dia diadain oleh DCRP DCRP sama sama apa namanya yang undang-undang itu makanya ada ini yang kaya yang ini ini bunga gede ini bunga gede itu banyak bunga-bunga gede boleh tindek ini jangan ngerti gua aku masih agak kurang ya temen-temen kalau untuk gundam-gundam ini aku agak kurang karena ya enggak tahu berminat gitu kalau game enggak usah ditanya kalau masa-masa game tuh enggak usah ditanya ya kalau game bahas-bahas game Nah itu nomor satu gua kalau ke event Jepang tuh ya tujuan aku itu adalah ya untuk ngilangi stres aja di apa ya di rumah biasakan aku kan di rumah temen-temen ya terus ya no life gitu istirahat dan tidur kayak gitu aja terus-terusan ya bosen kan jadi alhasil aku coba hal baru temen-temen yaitu ya datang ke event Jepangan mantap Oke kita lanjut Oh ya aku spoiler sedikit Bangrah ini datengnya itu di jam 3 sore teman namanya jam tigaan sore kalau nggak salah eh dan disini aku off itu di jam 5 teman-teman di jam 5 ya di jam limaan aku off kalau nggak salah jam setengah lima deng ya setengah lima aku udah pulang ke rumah temen-temen jadi ia ketemu Ranya cuma sebentar doang sih paling satu jam setengah ketemu bis itu udah bubar gitu Hai disclaimer sedikit ya Bang Tri Bang Raya Maaf nih Bang Maaf nih ya Bang sebelumnya Bang aku nggak ketemu Abang ya cuman ya ada ngeliat gitu sempet ngeliat cuman aku nggak panggil gitu ada yang ngeliat juga pas di event pas di apa ya di back belakang-belakang studio kita atau di belakang panggung Nah itu ada tuh Bang Ranya waktu itu aku lihat cuman Bang Ranya ya ya nge-vlog mantap ya itu aja sih maaf ya Bang Raya Oke kita lanjut dulu ya Halo 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 main apa ini Bang mainan baru ini berapa Bang satunya ini berapa bang satunya Oh ini yang berapa ya ada ritualnya men ritual untuk mempromosikan diri kita sendiri ini betul nggak Bang bener banget bener ya sekali jadi apa subscribe rafio subscribe rafio semuanya subscribe rafio 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 Udah, udah. Mana bukti kita lihat, kita lihat, lihat. Pernah mantap ini peran, ini baru guys, ini baru isekai family tuh. Tahu dulu, tahu dulu, lihat dulu. Oke. Boleh, betul, betul. Tentangan, tentangan, tumpang aku. Ya, betul, betul, betul. No, no sinning. No sinning, no dancing. Ya, betul, betul. Ya, betul. Yaudah, makasih ya. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Subscribe, Rafael. Oke. Keren juga ya vlognya Bang Raffi ya. Cuma sayang, aku nggak ikutan Bang Raffi ya. Biasa aku tuh ngikut loh. Ada aku dulu ngikut Bang Raffi ya. Kalau nggak salah ada di vlognya beberapa. Kalau kalian nggak salah ya ada yang lama banget. Lama banget, teman-teman. Aku lupa. Ada di PIM waktu itu dia ngevlog ya. Eh nggak ngevlog sih. Kayaknya di IG. Iya, di IG teman-teman. Di Instagram waktu itu. Di Instagram, di PIM. Waktu itu aku lupa. Ya, pokoknya tambah-tambahan gitu lah. Aku nggak tau sih. Yang ini nggak ya. Oh, ini yang di PTC. Kalau di PTC sih nggak ya, teman-teman. Kalau di PTC tuh udah jarang makan aku. Ini PTC lagi guys. Ah, selidih dah. Ini. Kalau nggak salah. Oh. Ini event yang pas. Ini nih. Nih teman-teman. Nih. Jadi aku tuh cosplay ini teman-teman nih. Jadi ada event di PTC lagi. Terus namanya tuh Akiba no Kaze. Nih. Yang ini eventnya. Gue seneng banget. Gue bisa ikutan jadi persertanya. Di event di Jepang. Teman-teman. Ya, waktu itu gue seneng banget ya. Karena baru pertama kalinya aku terjun-terjunan. Dunia per-cosplayan gitu. Dunia-dunia event kayak gini teman-teman. Tapi jujuran dah. Asli. Ini gue bingung juga nih. Aku bingung juga. Tapi jujuran. Gue seneng banget sama Raffiud ini. Orangnya familiar banget ya. Istilahnya baik banget lah ya. Baik banget ya. Baik banget guys. Kalau lu. Lu kendala sama Raffiud ini. Kalau di relive. Aduh. Baik banget orangnya. Gue ngomong komen deh pokoknya. Orangnya baik. Nggak sombong dan. Ya pokoknya kalau dideketin. Nggak. Lu masuk kontennya. Langsung. Langsung jadi konten gitu ya. Oke. Teman-teman ya. Mungkin sampai disini aja dulu video aku ya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Yap. Thank you juga buat Raffiud. Jangan lupa kalian subscribe juga. Raffiud. Dan juga nyalain loncengnya teman-teman ya. Buat Raffiud juga. Biar tembus sampai 1 juta teman-teman ya. Ini udah 100k lagi ya. Aku belum bang. Tapi nggak apa-apa. Kita berjuang sama-sama. Oke. Oke teman-teman. See you the next time kita di video berkejaya. Dadah. Dadah.